Ya pemirsa ada yang unik, inilah ular tangga internet sehat ala relawan TIK yang jauhkan anak dari kecanduan gadget. Berikut informasi selengkapnya. Selain aktif mengkampanyekan pemanfaatan internet sehat, menjaga keamanan data dan juga mengurangi hoaks yang menyasar masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Dinkominfo Kota Pekalongan bersama relawan TIK menghadirkan permainan ular tangga internet sehat bagi anak usia dini. Permainan tradisional ini dikemas semenarik mungkin dengan visual gambar yang mudah dipahami oleh anak-anak. Hadirnya permainan ular tangga internet sehat ini juga sebagai alternatif bagi anak agar tidak kecanduan ketika bermain gadget, sehingga tidak baik untuk perkembangan kognitif dan motoriknya. Aturan mainnya pun tidak berbeda dengan ular tangga pada umumnya. Hanya saja, pion yang biasanya menggunakan media tertentu, dimainkan langsung oleh anak usia dini. Mereka secara bergantian melemparkan dadu dan melangkah sesuai dengan jumlah angka yang diperoleh, sehingga mencapai pada petak terakhir dan dinyatakan menang. Di dalam kotak ular tangga internet sehat juga diselipi informasi sederhana, seperti internet sebagai tempat seru mencari ilmu, menambah pengetahuan dan pengalaman, lalu kita juga tidak memberitahu teman informasi yang tidak benar atau hoaks. Tetap waspada karena rentan terjadi kejahatan digital dan jangan mau diajak janjian bertemu dengan orang yang dikenal lewat internet. Selalu bercerita dengan orang tua tentang pengalaman di internet, serta tidak melakukan pembulian di dunia maya dan informasi positif lainnya. Ketua Relawan TIK Dinkominfo Kota Pekalongan Rifki Maulana menjelaskan, generasi milenial dan generasi zi termasuk digital native era, artinya teknologi seperti komputer dan internet sudah ada ketika mereka lahir, sehingga tidak perlu banyak diajarkan, mereka dapat dengan mudah menguasai hal tersebut. Tidak jarang saat ini anak usia dini tidak mengenal permainan tradisional yang dulu pernah menjadi permainan favorit atau primadona bagi anak. Berkenalan dengan permainan tradisional luar tangga, namun luar tangga yang kita berikan ini luar tangga yang tetap kita sisihkan iklan-iklan, kampanye-kampanye untuk berinternet secara sehat, sehingga dari dini pun juga anak-anak bisa mengetahui plus-minus pemanfaatan luar tangga. Tadi untuk permainan ini isinya apa saja, Pak, edukasinya itu? Kalau untuk permainan luar tangga isi edukasinya cukup banyak, jadi di setiap kotak di dalam luar tangga itu ada informasi yang kita hasilkan tentang bagaimana kita menghindari sharing data pribadi, bagaimana kita menghindari hoax, bagaimana kita tetap melakukan bijaksana secara baik menggunakan internet.